Halo assalamualaikum Bunda hari ini kita mau memasak pepes pedang mau tahu caranya tonton terus video kami ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe langsung aja ke bahan-bahannya ini ikan asin pedah 2 ekor yang udah saya bersihin yang udah saya buang kotorannya kemudian ini bumbu-bumbunya bumbu irisnya ini cabai merah yang udah saya iris tadinya 42 kemudian ini cabai hijau dan cabai rawit hijau yang udah diiris juga kemudian bawang merah tadinya 5 siung bawang putih 2 siung kemudian ini ada jahe yang udah saya potong-potong juga lengkuas satu buah tomat kemudian ini daun-daunannya ada daun kemangi ini sesuai selera daun bawang satu batang kemudian ini ada daun salam 4 lembar serai yang udah saya gotre kemudian ini daun singkong ini sesuai selera kemudian ini kaldu bubuk gula dan daun untuk membungkusnya pertama daun singkong kita susun di atas daun kemudian kita kasih daun kemangi daun bawang kemudian cabainya jahenya bawang merah bawang merah bawang putih cabainya jahenya jahenya Teruk biasa di atas daun kemudian Ayo obviously dengan bawang merah bawangu jahe dan lengkuas narisan cabai merah cabai hijau dan rawitnya kemudian tomat kita kasih gula ini sesuai selera ya Bunda ya kemudian kaldu bubuk siap kita bungkus ini kita kasih serai dan daun salam langsung aja kita bungkus ini udah selesai saya bungkus sekarang langsung kita kukus dan masukkan kita kukus selama lebih kurang 30 menit ini pepes peda kita udah matang habis ini boleh dibakar itu tergantung selera masing-masing kalau saya udah cukup begini aja ini langsung aja kita buka ini hasilnya ya Bunda ya kita kasih sedikit perasan jeruk nipis ini dimakan dengan nasi hangat selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Bye Bye